hai 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 ntar sedikit bah saya mau ngasih tanggapan bah Oke keren membeli jelaskan banget ntar aja itu bantai apa dong jangan sekarang masina ntar aja di ujung-ujung Oh apa nih Wah menarik ini sampai siap nih tentang ini sebab tentang ya sekarang dah Allah tentang kostum lah Oh kostum Oke Alhamdulillah nih buat saya pribadi gitu ya yang awalnya enggak tahu tentang kostum ini apa yang di warok ya warok karena waktu pertama liput datang ke liputan nih Hai saya pribadi sama apapun waktu itu bilang apa-apa sih dikasih kostum kayak gitu gitu saya pun berbeda begitu karena Hai yang tepik dan apa terbesit yang terpikir tuh bah kesannya kayak tadi suka ada-ada yang kompon juga tuh dukun-dukun gitu terus bahan juga kan dipakai buat mengamen gua ada gini bahasa di kodi oke gini Hai apa dia pegang sudah gitu ya betul cuman alhamdulillah setelah kita ditayangkan kok bagus gitu ya bagus jadi ini mungkin hal-halnya sih sama dengan adanya nonton SDG ini tahu budaya-budaya ya gitu Iya dan kita harus meninggalkan apa namanya sugesti atau kesan-kesan negatif atau kesan-kesan positif itu akan mengganggu itu ketika kita menilai seseorang dari pakaiannya aja Wah itu bahaya sehingga akan muncul kesombongan ataupun kita menghormati seseorang karena pakaiannya itu pun bahaya makanya Allah itu tidak melihat kepada hambanya apa yang pakaian yang dia pakai bagaimana wajahnya bagaimana kedudukannya enggak tapi yang Allah lihat adalah hati dan kita mencoba untuk menghilangkan pakaian image seperti itu iya keburukan seseorang itu bukan tergantung pakaiannya begitu juga sebaliknya kebaikan seseorang bukan terbang bukan tergantung pakaiannya juga seperti itu tetapi apa yang diucap dan apa yang jadi perilakunya dia seperti ini budaya Indonesia iya nggak ada hubungannya dengan baik dan buruk benar-benar itu lah seperti itu pajaan yang saya dapat sih itu iya seperti itu dan kita mencoba untuk melihat kepada manusia dari sisi seperti itu jangan lantas kita melihat dia pakaiannya kurang bagus compang-camping lantas kita remehkan dan kita hina seperti itu nggak boleh Islam nggak mengajarkan seperti itu Hai dan mudah-mudahan juga akhirnya pakaian-pakaian yang sudah lebih dulu memiliki image negatif itu lambat laun menjadi hilang seperti itu Hai Anja Hai ada rasa kalau orang pakai kayak begini untuk hal-hal yang positif mau dipakai hal negatif juga akan jadinya segeri ini karena banyak pelaku negatif memakai pakaian ini jadi yang baik-baik jadi segera takut mirip dia gitu padahal dukun yang pakai pakaian batik banyak-banyak juga loh yang pakai blancon itu nyantiknya sekarang ini pakai jas ya laptop juga iya seperti itu tapi kita mencoba lah untuk tidak memandang rendah seseorang memandang tinggi seseorang dari pakaiannya seperti itu iya kolahnya sih pertama di disuruh pakai kayak gini memang sempat kaget karena ini satu hal yang baru ya kalau yang udah-udah kan hanya sebatas tanjak ya ataupun topi gitu kan khas daerah blancon ada dari baju wangi atau topong nggak berpakaian secara lengkap apalagi ada tulisannya warok Malaysia lengkap kalau Malaysia kan udah jelas itu ya lengkap ya Malaysia ya seperti itu apalagi ada warok tulisan warok duluan SMP tuh punya geng namanya wirok sekarang warok inget gengane dulu SMP namanya wirok aduh Masya Allah jadi seperti nah jadi tahu daerah seperti itu memang apa ya dunia pendukunan klinik mistik itu nggak jauh dari warna hitam ya kesannya masih hitam seperti itu tapi kita mencobalah untuk menilai seseorang itu bukan dari luarnya aja seperti itu kita belajarlah untuk itu seperti itu Alhamdulillah oke hai 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 Sub indo by broth3rmax